Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan jodoh Analisis Pak sebagai model pendidikan toleransi pada siswa kelas 4 di SD Negeri Ohindak, Kota Kupang. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan secara garisal dari bab 1 sampai bab 3. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia merupakan negara yang memiliki kenekeragaman diantaranya suku, bahasa, budaya, ras, dan juga agama yang telah ada sebelum berabad-abad. Negara kita telah berlangsung secara berabad-abad. Sebelum negara ini terbentuk dalam Undang-Undang Pasal 29 Ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka semua warga negara Indonesia dengan berbagai macam latar belakang tersebut harga wajib dilindungi oleh negara karena memiliki kebebasan yang sama, yakni hidup rukun. Nah, dalam pembahasan ini saya memfokuskan bahwa berdasarkan latar belakang masal di atas, maka peneliti memfokuskan pada analisis sebagai model pendidikan toleransi pada siswa SD SD Negeri Oihenda, Kota Kupa. Nah, dalam rumusan masalah, saya merumuskan bahwa bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAK sebagai model pendidikan toleransi pada siswa kelas empati SD Negeri Oihenda. Tujuan penelitian Di sini tujuan penelitian menitikbaratkan pada yaitu untuk mengetahui model pendidikan toleransi yang diterapkan pada siswa kelas empat di SD Negeri Oihenda, Kota Kupa. Manfaat penelitian Nah, ada pun manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan juga praktis. Kemudian, bab dua untuk meninjang penelitian saya, maka saya ada pun teori-teori yang meninjang. Yang pertama itu pengertian pendidikan agama Kristen yang kedua model pendidikan agama Kristen yang ketiga pengertian toleransi Yang keempat, macam-macam toleransi Yang kelima, bentik-bentik toleransi Yang keenam, tujuan dan manfaat toleransi Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi Yang ke delapan, mempaksa sebagai model pendidikan toleransi Yang kelima, penenaman nilai-nilai toleransi Yang kelima, penenaman nilai-nilai toleransi pada siswa kelas empat di SD Negeri Oihenda, Kota Kupang Yang berikut adalah bab tiga Nah, dalam bab tiga itu Waktu dan tempat penelitian Waktunya di SD Negeri Oihenda, waktunya akan penelitian itu selama tiga bulan Terhitung setelah seminar proposal Dan waktu penelitian kurang lebih tiga bulan Metode penelitian yang disaya gunakan adalah metode penelitian kualitatif Kemudian subjek penelitian itu terdiri dari Satu orang kepala sekolah Lima orang siswa SD Negeri Oihenda Dan satu orang guru SD Negeri Oihenda Nah, teknik pengumpulan data ini Saya akan ada empat Yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi Kemudian teknik analisis data Demikianlah hasil presentasi seminar proposal saya Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!